Kita ke informasi lainnya, sementara itu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sekolah hancur diterjang banjir dan longsor. Air berasal dari luapan sungai di belakang sekolah yang membawa material batu dan lumpur. Bangunan sekolah dasar di kecamatan Andreapi ini rusak parah diterjang banjir. Ruang perpustakaan dan sejumlah ruang kelas tertimbun lumpur dan batu. Pihak sekolah tidak mengira kerusakan bisnis parah ini karena sungai di belakang sekolah tidak terlalu besar. Namun sebelum banjir menerjang, turun hujan lebat selama hampir dua jam. Terjadi bencana alam di sini, bencana yang kita tidak duga. Jadi apa yang terjadi di sini, ruangan perpustakaan tertimbun semua lemari, buku hancur tertimbun oleh batu, batu-batu atau kerikil karena dimasuki air, semua kelas dimasuki air. Ini air dari mana, Bu? Dari sungai, dari sungai ada di belakang sekolah. Ini sungai kecil ya? Sungai kecil, tetapi kita tidak sangka kalau akan seperti ini jadinya. Sebelumnya BMKG memperingatkan potensi bencana hidrometeorologi karena musim hujan diprediksi datang lebih cepat pada tahun ini. Ada wilayah yang harusnya masih periode kemarau, tapi sudah masuk musim hujan. BMKG memperingatkan adanya potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi menyusul prediksi musim hujan yang akan datang lebih awal dari normalnya atau dari biasanya pada tahun 2021 ini. Tidak hanya itu, sejumlah wilayah di Indonesia juga diprediksi akan mengalami musim hujan dengan intensitas lebih tinggi dari biasanya.